Kita akan membaca ayat Alkitab dari surat Ibrani fasal 1 ayat 1 sampai 9 Surat Ibrani, kita akan buka Alkitab kita Surat Ibrani fasal 1 ayat 1 sampai 9 Surat Ibrani fasal 1 ayat 1 sampai 9 Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua Kita pelan-pelan membaca bersama-sama dan merenungkannya Ibrani 1 ayat 1 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Dan menopong segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penuncian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuas, yang maha besar Di tempat yang tinggi Karena kepada siapakar di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan Sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurangi engkau Dengan minyak sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Sekian pembacaan firman Tuhan Berbagianlah setiap orang yang membaca, merenungkan Dan mendalankan firman Tuhan Hosiyana 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 Semangat, dipersilakan duduk Saudara, hari ini kita akan memasuki Bagian kedua dari iman rasuli Minggu lalu kita sudah belajar Iman rasuli yang mengatakan Aku percaya kepada Allah Bapak Yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Hari ini kita belajar Ketir yang kedua Atau fase yang kedua Tentang Tuhan Yesus Yang mengatakan Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Saudara, kalau kita lihat Di dalam pengakuan iman rasuli Tentang Allah Bapak itu cuma Satu baris Tetapi tentang Allah Anak itu banyak Karena memangnya Yang dipersoalkan orang itu adalah Allah Anak Atau Tuhan Yesus Jadi tentang Allah Bapak Kebanyakan orang semua agama Mengakui Allah itu pencipta Alam semesta Tapi mengenai Tuhan Yesus Sulit mereka menerima Karena karena siapa menerima Yesus Berarti dia selamat Kalau percaya Tuhan Yesus berarti selamat Maka kalau kita lihat di dalam pengakuan iman rasuli Panjang lebar cerita tentang Tuhan Yesus Paling banyak sekali ya Jadi hari ini kita belajar tentang Yesus Kristus Putra tunggal Allah Saudara Ini dari pengakuan iman rasuli kita ya Jadi kalau kita lihat Saudara Banyak orang mengecek orang Kristen Kalau kita lihat orang Kristen itu jadi bahan bicara mereka ya Ada lagi Allah punya anak ya Ada lagi ya Orang gadis bisa melahirkan Kayaknya agama Kristen ini aneh-aneh gitu ya Kita sering diecek orang ya Kok ada Allah melahirkan Jadi saudara kalau ditanya orang Yesus anak Allah Kamu percaya? Percaya Kok bisa Allah punya anak? Bagaimana jawab kita? Jadi saudara kami mengharapkan Saudara yang minggu kekerjaan Ngerti apa itu yang kita percayai Jadi kalau waktu orang tanya Kita bisa jawab Yesus anak Allah Kok bisa ya Allah punya Allah? Tidak tahu ya Pokoknya Alkitab ngomong begitu Saudara setiap orang Kristen Khususnya Saudara yang duduk Di bangku gedung gereja BKIM Harus ngerti apa yang kita percayai Apa yang kita akui Di pihak minum Saya percaya Kita percaya Aku percaya Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Sebenarnya saudara di dalam Alkitab Banyak istilah Anak-anak-anak Mengenai istilah Anak-anak Allah Di Alkitab terbanyak Yang pertama kali dipakai Untuk keturunan set Yang terdapat di dalam kejadian 6 ayat 2 dikatakan Maka anak-anak Allah Melihat anak-anak perempuan Manusia itu yang cantik-cantik Itu menceritakan bagaimana Akhirnya dunia ini Cabur bau orang yang benar Dan yang berdosa Jadi yang diartikan Anak-anak Allah Itu adalah Orang yang saleh Yang menyembah Allah Yang datang kepada Tuhan Tengah satu kerinduan Yang sungguh-sungguh menyembah Allah Yang itu keturunan dari set Bukan keturunan dari kain Jadi di dunianya Ada dua keturunan manusia Ada yang dari set Ada yang dari kain Kalau yang dari kain Yaitu yang disebut Anak-anak manusia Yang siang malah pikirannya apa Duit Makan Kedudukan Hari depannya sendiri Nanti pikirannya cuma duniawi saja Tapi kalau anak-anak set Itu ada anak-anak Yang saleh Yang cinta Tuhan Yang beribadah kepada Tuhan Jadi disebut Anak-anak Allah Itu pertama kali Alkitab menyebut Anak-anak Allah Yang kedua kali Di dalam kitab Ayat 1 ayat 6 Yaitu Anak-anak Allah Yang dimasukkan itu adalah Para malaikat Malaikat itu dikasih sebutan Anak-anak Allah Lalu yang ketiga Di dalam ulangan 14 ayat 1 Yaitu Untuk bangsa Israel Bangsa Israel disebut Anak-anak Allah Banyak Anak-anak Alkitab Salah satu Ulangan 14 ayat 1 Kamulah Anak-anak Tuhan Alamu Janganlah kamu menoreng-noreng dirimu Ataupun menggundur rambut di atas darimu Karena kematian seseorang Jadi ada orang mati dicorek-corek disitu ya Diapain Supaya apa Percayanya nanti Supaya lahir lagi Bisa tahu itu nanti Inkarnasi Inkarnasi ke rumah siapa Itu dilarang oleh Allah Jadi bangsa Israel dikatakan Kamu adalah Anak-anak Allah Maka kamu jangan melakukan Jadi ingat saudara Keturunan Seth Orang-orang Salem disebut Anak-anak Allah Para malaikat disebut Anak-anak Allah Bangsa Israel disebut Anak-anak Allah Raja-raja Israel yang zaman dulu Itu disebut Anak-anak Allah Di dalam perjanjian baru Banyak istilah Anak-anak Allah Di dalam Yohanes 1 Ayat 12 Disini dikatakan Semua orang yang menerima Tetapi semua orang yang menerimanya Menerima Yesus Diberi kuasa Menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya Dalam namanya Jadi saudara Setiap orang Kristen Kita disebut Anak-anak Allah Kita yang percaya Yesus Kita menjadi anak-anak Allah Itu janji Tuhan Di dalam Yohanes 1 Satu Yohanes 3 Ayat 2 Dikatakan Sekarang ini kita adalah Anak-anak Allah Tetapi belum nyata Keadaan kita kelam Tetapi kita tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan diri Kita akan Sama seperti Yesus Dan kita akan melihat Dia dalam keadaan Yang sebenarnya Jadi saudara disini Ditingatkan bahwa Orang Kristen Yang sudah Percaya Tuhan Yesus Yang dosanya sudah Jadi aku nih Kita disebut Anak-anak Allah Jadi ingat Anak-anak Allah Itu di dalam Alkitab banyak Mulai dari Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Tetapi Untuk Anak tunggal Allah Cuma satu Jadi ingat Baik-baik Kita bukan Anak tunggal Allah Kita itu Anak angkat Anak angkat Yang untung-untung Nanti angkatnya Jadi di dalam Alkitab Saudara Kalau untuk Yesus Itu dipakai Monogenois Monogenois Itu apa Artinya Yang unik Yang tunggal Satu-satunya Ini tidak Dipakai untuk Yang lain Hanya untuk Tuhan Yesus Ini perbedaannya Khusus Untuk Tuhan Yesus Saja Menunjukkan Suatu hubungan Yang akrab Antara Yesus Dan Bapak Jadi kalau ditanya Orang Kok lucu ya Tuhan Yesus Anaknya Bapak Anaknya Allah Nah Kalian sama Maria Enggak Kalian sama setan Karena saudara Di dalam Dewa Cerita Dewa-Dewa Itu ada Cerita kawin-kawin Gitu ya Alak kita Bukan Alak kita Bukan seperti manusia Saudara Alak kita adalah roh Alak itu Dikatakan oleh Tuhan Yesus Alak itu Tidak kawin-mengawinkan Enggak Alak kita Tidak kawin-mengawinkan Jadi Mengapa disebut Anak Saudara ingat Ini adalah Suatu gelar Sebutan Bukan sumbu-sumbu Alak Bapak Suatu hari Melahirkan Yesus Bukan itu artinya Ini cuma pakai Bahasa manusia Saudara Seringkannya Alak mau menjelaskan Sesuatu kepada manusia Manusia gak ngerti Manusia gak ngerti Bahasanya Alak Maka Alak Memakai bahasanya manusia Seperti kita menjelaskan Kepada anak-anak Memakai bahasa Anak-anak yang terbatas Jadi Anak-anak Itu istilah Yang dipakai Untuk gelar Yesus Sebutan Untuk anak-anak Untuk Yesus Yang meminjam Bahasa manusia Seperti tangga Ada anak tangga Apakah ada Bapaknya yang melahirkan Ada disebut Kita adalah Anak bangsa Bangsa mana Yang melahirkan kita Itu cuma suatu sebutan Untuk Tuhan Yesus demikian Yang menukiskan Menunjukkan Bahwa Bapak Dan anak Begitu intim Mempunyai relasi Memiliki satu hakikat Yang sama Ingat kita sudah belajar Tadi tunggal ya Alak Bapak dan Yesus Sama hakikatnya Sifatnya sama Kedudukannya sama Jadi jangan punya kesenggung Kalau anak Anak selamanya ya Kalah Duganya ya Mesti Bapaknya Tidak bisa cari Dugi tetap Bapak ya Bukan itu artinya Artinya adalah Satu hubungan Yang intim Yang penuh kasih Mempunyai kehidupan Yang sama Sifat yang sama Hakikat yang sama Yang tidak berdosa Dan Yesus Sebagai sarana Untuk menjadikan Orang percaya Menjadi anak-anak Alam Melalui Yesus Maka Yesus Di dalam Alkitab disebut Anak sulung Melalui Yesus Kita bisa jadi Anak-anak Allah Kalau di dalam Perjanjian lama Mereka itu beriman Kepada Allah Dan iman mereka itu Menuju kepada Tuhan Yesus Meskipun Tuhan Yesus Waktu itu Belum lahir secara manusia Mereka Memegang janji Allah Jadi saudara Tuhan Yesus datang Sebagai anak manusia Supaya kita ngerti Oh Allah Allah itu kayak gini Begitu ya Jadi Yesus itu disebut Anak Allah Dia anak tunggal Allah Anak Allah sendiri Bukan anak angkat Kalau kita anak angkat Anak angkat itu Kita semua tahu ya Sifatnya pasti Lain Sedangkan kita ngangkat Anak itu untung-untungan Karena anak angkat itu Lebih baik daripada Anak sendiri Itu namanya Hoki yang terkenanya Anaknya sendiri aja Di titik-titik Gak baik ya Anaknya orang lain Pas Ternyata Gepet-gepet yang baik Begitu ya Gepet-gepet unggul Lagi kalah Kita kalah unggul ya Saudara Kita adalah anak angkat Kita Gak mempunyai sifat Seperti Allah Begitu Tetapi Allah mencipta kita Kita sudah berdua dosa Yesus datang Kita dipolihkan kembali Kita disucikan Bisa seperti Allah Maka melalui Yesus Kita akan Menjadi anak-anak Allah Jadi saudara Ingat baik-baik Hanya Tuhan Yesus lah Anak tunggal Allah Satu-satunya Dia unik Dia mempunyai sifat Seperti Allah Dia setarah dengan Allah Lalu saudara Sebutan Tuhan Yesus ini Saudara Diproklanasikan oleh Seba Malaika Waktu Maria Masih bertunangan Malaika datang Dia mengatakan Kalau anak ini Saudara Dikatakan anak ini Akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang mahatin Dan Tuhan Allah Akan mengharuniakan Kepadanya Tak padahal Bapak Menudurnya Jadi disini Kita lihat Malaika Memberitahukan Bahwa Yesus Yang akan lahir ini Dia adalah Anak Allah Dia adalah Anak Allah Malaikat mengakui Yesus adalah Anak Allah Yang akan Datang ke dalam dunia Di dalam Lukas 1.35 Malaikat mengatakan Roh Kudus akan Turun atasmu Kuasa Allah Yang mahatin Akan menghati Engkau Sebab anak Yang akan Dilahirkan Itu akan disebut Kudus Anak Allah Jadi Saudara Malaikat sendiri Mengatakan Kalau yang Mau menghargir itu Maria Nanti Itu anak Allah Bukan anakmu Cuma pinjam aja Perlunya Jadi kita Nggak usah Nggak usah Menyembah Maria Cuma kita memang Kagum Menghormati Maria Hidup berkorban Tapi Maria juga Manusia biasa Tidak boleh disembah Karena dia bukan Allah Yang anak Allah Itu dipitikkan Di perutia Jadi Malaikat mengatakan Ini anak Allah Ini anak Allah Yang akan Nah Jadi Saudara Kalau kita Lihat Yesus Anak Allah Diakui oleh Malaikat Dan juga Disaksikan oleh Bapak Waktu Yesus Sudah lahir Waktu Yesus Baptis Dari surga Mengatakan Inilah Anakku Yang Kukasih Jelas Jelas dari surga Ada suara Ini loh Anak yang aku kasih Kepadanya lah Aku berkenan Ini anakku Lalu Waktu Yesus Dipermuliahkan Di atas bukit Ada suara Allah dari surga Mengatakan Ini anak Yang aku kasih Kepadanya lah Aku berkenan Dengarkan lah Dia Ini ngomong sama Tiga orang murid Petrus Yaakub Yohanes Waktu itu Ikut di atas bukit Dengarkan dia Dia itu anak Allah Dia sama dengan Allah Jadi saudara Allah sendiri bersaksi Kalau Yesus Dia adalah Anak Allah Minggu depan Kita belajar Yesus anak manusia Hari ini kita belajar Yesus anak Allah Jadi saudara Disaksikan oleh Bapaknya Iblis juga mengakui Saudara yang ikut Persepuan doa Hari Rabu Sudah tahu ya Iblis percaya Yesus anak Allah Bahkan kita percaya Belajar imannya Iblis ya Berapa Rabu yang lalu ya Jadi saudara Iblis mengakui Yesus itu anak Allah Waktu ada orang Kerasunan setan Ketemu Yesus Langsung setan Tidak Apa urusanku Dengan kami Hai anak Allah Bahkan dikatakan Kapa anak Allah Yang mahal tinggi Jangan ganggu saya Karena setan tahu Dia pasti diusin Bahkan setan Ngomong bukan waktunya Sekarang kan aku masih Bebas Di dunia ini ya Mengganggu manusia Belum waktunya Saya untuk Ditahan Jadi dia tahu Siapa yang datang Yesus adalah Anak-anak Setan tahu Dan diakui Oleh setan Dan diakui Oleh mudik Yesus Salah satunya Dimatis 16 ayat 16 Pak terus ditanya Siapa aku Jadi ingat saudara Kalau saudara Namanya orang Kristen Harus tahu Siapa itu Yesus Kalau saudara Kenal Yesus itu siapa Saudara bukan orang Kristen Saudara kenal saja Juga bukan orang Kristen Harus menerima Yesus Seperti selamat kita Hidup seperti Tuhan Yesus Itu namanya orang Kristen Tiap hari berusaha Meninggalkan dosa Mau belajar seperti Tuhan Yesus Dipimpin oleh Tuhan Itu namanya Orang Kristen Yesus tanya kepada Murid-muridnya Kata orang siapa aku Itu gampang jawabannya Kata orang si Si A, Si, 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 Si Tapi katanya siapa Petrus mengatakan Engkau agama Mesias Anak Allah yang hidup Anak Allah yang hidup Jadi saudara kita harus tahu Jangan cuma ke gereja Ikut-ikutan Gak tahu apa-apa Kalau saya lihat orang Kristen Hidupnya Aduh Ngomongannya Gak sesuai dengan firman Tuhan itu ya Bukan Tuhan Sedih saya pun sedih Saya juga sering sedih Untuk diri saya sendiri Orang Kristen Mau kayak gini Jadi saudara kita harus tahu Siapa yang kita percaya Dia adalah Mesias Mesias itu artinya Kristus Yang diurapi oleh Allah Dia anak-alak Yang hidup Sampai akhirnya hidup Lalu kepala pasukan Atau prajurit itu saudara Waktu Yesus disari Padahal waktu menjelang Kematian Yesus Terjadi gempa bunyi Matahari tidak bersinar Alam ikut berdukah Melihat keadaan manusia Pada saat itu saudara Kepala prajurit Atau kepala pasukan Dan kepala pasukan Itu ngomong Apa Sungguh Ia ini Anak Allah Saudara Kepala pasukan Dan prajurit itu Mengawal Yesus Tugas mereka Menjaga Yesus Terus Menggiri Sampai ke Golgota Yesus Sebelum mati Sebelum diturunkan Jenasanya Mereka gak boleh Tinggalkan tempat Karena itu tugas mereka Mereka bertugas disitu Mereka menyaksikan sendiri Siapa orang ini Mungkin mereka sudah banyak Mengawal orang untuk Dibunuh mati Di atas Golgota itu Dibunuh mati Di salib Tapi tidak ada Satu orang pun Seperti orang ini Mereka menyaksikan sendiri Tuhan Yesus Luar biasa Saudara Kalau sebagai murid Yesus Yohannes Dia mengerti Karena apa Dia murid Yesus Apa yang Yesus Ajar Dia mengerti Tapi kepala pasukan Dan prajurit-prajurit Yang percaya itu Dan prajurit yang percaya itu Tidak kenal Tuhan Yesus Tidak kenal Mereka itu Belum bisa melalui Yesus orang Yahudi Karena tugas saja Mereka harus menjalankan Suruh pukul Yesus Ya pukul Apa ya apa Namun pada waktu Mereka melihat Ini luar biasa Orang kalau di salib Itu maki-maki orang Jangan bilang Orang di salib Kita sakit saja Kamu-kamu terus Ini sakit Itu sakit Jangan deket-deket Orang itu Gampang sekali Digit kita Karena apa Kesakitan badannya Biasanya orang Kalau di salib Itu infeksi Titanus Kelak paku Panas dingin Biasanya Maki-maki orang Semua perkataan Berbingatan itu Keluar semua Lalu biasanya Dikasih apa Obat Dikasih minum Dikasih cukak Dicampur apa Seperti apa Itu Antibutik Supaya Gain infeksi Atau Itu mengulangi sakit Untuk tahan sakit Buhan Yesus Tidak mau minum Saudara Waktu Prajurit Atau kepala pasukan Ini lihat Orang ini kok Gak teriak-teriak Bahkan di atas Kayu salib Berdoa Bapak Ampunilah mereka Mereka gak kenal Yesus Gak kenal Bapaknya Yesus Tapi heran Lihat orang ini Ngomong sama siapa Doa isinya apa Pengampunan dosa Di dalam keadaan sakit Di dalam keadaan kesepihan Disiksa Dicek Dihina orang Di bawah salib Itu kok ngecek-ngecek Dia gak ada Satu orang pun Yang menghibur dia Tapi tetap Bisa doa Pengampunan Itulah Yesus Kita Karena dia anak Allah Karena dia anak Allah Kalau namanya Anak manusia Yang memetok Pintanya ya Maki-maki orang Nyalakan orang Tapi kalau anak Allah Tidak Dia suci Dia tahu Tujuan datang Kedalam dunia Allah mengasihi kita Anaknya diberikan Kepada kita Datang ke dalam dunia Memang tujuannya Untuk mati Di atas kayu salib Kalau Yesus Maki-maki Marah-marah Mengeluh disitu Gagal lagi Yesus gagal Kita gak mungkin Jadi anak-anak Allah Kita semua gagal Saudara Tuhan Yesus Dia sebagai Anak Allah Menunjukkan hidupnya Sebagai anak Allah Kita jadi Anak-anak Allah Gak perlu Ngomong Aku orang Kristen Aku anak-anak Allah Aku persembahannya Begini Pelayanan aku Begini Gak perlu Ngomong itu Orang akan Memutikan Apakah hidup kita Itu anak-anak Allah Lihat aja Dari cara Bicaranya Dari cara Hidupnya Dalam menghadapi Masalah bagaimana Pada waktu Dimusuhi orang Bagaimana Waktu-waktu Dihina orang Disalahpahami orang Bagaimana reaksinya Seperti Anak Allah Atau tidak Jadi saudara Yesus Di atas kayu Dia menunjukkan Itulah Anak Allah Sehingga Kepala pasukan Mengatakan Sungguh Benar Dia anak Allah Berarti Dia sudah Mulai berjalanan Jadi Yesus Di atas Kayu Menyelamatkan Orang Penjahat Sebenarnya Itu yang Selamat Pertama Yang kedua Ya ini Kepala pasukan Jadi saudara Kalau kita lihat Inilah Yesus Yang kita sembah Dia adalah Anak Allah Seluruh Alam semesta Mengakui Dia Saudara Dari surat Ibrani Yang kita baca Ladi Kita akan melihat Anak Allah Ini Saudara Diutus oleh Allah Datang ke dalam dunia Dia adalah Unik Dia adalah Satu-satunya Anak Allah Satu-satunya Wakil Allah Di dalam Ibrani 1 Yang kita baca Dikatakan Sejak zaman dulu Saudara Allah terus Berbicara pada manusia Allah itu Cinta manusia Terus Ngomong sama manusia Tapi yang jadi Masalah manusia itu Kalau makin Diomongi Makin gak seneng Makin Makin Kata Di kotba itu Terus Bosen Orang yang Kayak gitu Namanya Orang yang Gak bertobat Kalau Saya kotbanya Di luar Alkitab Jangan Didenger Kalau kotba itu Dari Alkitab Ini Alkitab Saudara Kita sama-sama Merakukan Jadi Yesus Diutus oleh Allah Dikatakan Saudara Sejak zaman dulu Allah terus Berbicara kepada manusia Lalu pada Dikatakan dengan Berbagai cara Bicara pada manusia Kepada Nekmoyang Israel Melalui para Nabi Pada zaman akhir Melalui Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Ini diutus Bapak Menjadi Perantara Kalau zaman dulu Allah berbicara Melalui Nabi Terus Berbicara kepada Manusia Tetapi sekarang Melalui Anaknya Jadi Saudara Kalau kita lihat Surat Ibrani Surat Ibrani Disebut Kitab Kristologi Bicara Tentang Kristus Bicara Tentang Kristus Saudara Kalau ingin Mengenal Kristus Lebih dalam Baca Kristologi Saudara Tau Hari Raku Dua Raku Yang lalu Saya Menyampaikan Kristologinya Iblis Pandangan Iblis Tentang Kristus Jangan Sampai Kalah Sama Iblis Iblis Saja Kenal Tuhan Yesus Dia Punya Pandangan Jenas Tentang Tuhan Yesus Cuma Sayangnya Iman Dia Cuma Iman Pengetahuan Tidak Percaya Kalau Dia Percaya Dia Tidak Akan Melawan Iblis Tidak Ada Pengampunan Dosa Karena Dia Dia Melawan 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 Itu Berarti Tidak Percaya Orang Kalau Yang Percaya Itu Harus Taat Untuk Menjalankan Perintah Itu Namanya Percaya Jadi Saudara Yesus Sebagai Perantara Bapak Datang Ke Dalam Dunia Menyampaikan Wahyu Allah Secara Sempurna Saudara Kalau Baca Di dalam Kita Perjanjian Lama Wahyu Allah Disampaikan Sebagian Sebagian Karena Apa Manusia Belum Bisa Menerima Seperti Kita Kalau Menyampaikan Kepada Anak Coba Lihat Pendidikan TK SD SMP SMP Mengapa Harus Pendidikan Begitu Kemudian Baru Fakultas Kok Gak Langsung Saja Gak Bisa Menerima Diajari Matematika Satu Dua Tiga Kalau Seperti Kalian Bajak Woi I Or Sang Se Itu Dulu Kalau Sudah Itu Baru Jumlah Gede Begitu Ya Jadi Itulah Alam Menyampaikan Pada Manusia Dengan Cara Sedikit 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 Pakai Lambang Pakai Contoh Contoh Sampai Akhir Jangan Alam Diberikan Pada Manusia Itulah Wain yang Sempurna Karena Seluruh Alkitab Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Semua Tertujuk Kepada Yesus Jadi Perjanjian Lama Tercerita Tentang Yesus Tentang Dombang Dipersembahkan Itulah Lambang Yesus Tapi Mereka Tidak Ngerti Terus 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 Sampai Yesus Datang Inilah Alat Tunggal Alat Yang Akan Disebeli Untuk Manusia Jadi Saudara Kita Belajar Tentang Perjanjian Lama Terus Perjanjian Baru Baru Kita Ngerti Kita Mengerti Perjanjian Lama Melalui Perjanjian Baru Siapa Itu Yang Dimansu Jadi Yesus Itu Wahyu Allah Yang Sempurna Kedatangan Yesus Kita Belum Ngerti Oh Allah Itu Cinta Manusia Dan Dikatakan Dalam Surat Ibrahim Yang Kita Baca Dikatakan Bahwa Dia Adalah Berhak Menerima Segala Sesuatu Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Tuhan Yesus Pencipta Siapa Yang Bila Allah Saja Mungkin Yesus Juga Oleh Dia Allah Menciptakan Alam Semesta Bersama Sama Mencipta Dunia Menopang Dunia Sampai Hari Sama Dengan Alam Bekerja Sama Dengan Alam Tema Korba Kita Tema Gerenja Kita Tau Ini Mitra Kerja Allah Yesus Mitra Kerja Allah Dia Anak Alam Dia Juga Alam Dia Sempurna Menerjakan Semuanya Jadi Saudara Dia Menopang Dunia Disebut Cahaya Kemuliaan Dan Gambar Usuk Alam Saudara Ika Di dalam Injil Yohanes 1 Di dalam Injil Yohanes 1 Ayat 18 Dikatakan Tidak ada Seorang pun Yang pernah Lihat Bapak Tidak ada Satu orang pun Yang pernah Lihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang ada Di pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Jadi Kita Bersyukur Yesus Datang Dia Sebagai Alam Allah Kita Kenal Oh Allah Itu Kayak Gini Jadi Saudara Kalau Kita Katakan Anak Kucing Itu Berarti Oh Papa Mamanya Kucing Ya Modelnya Kayak Gini Anak Anak Alam Dia Adalah Anak Alam Kalau Yesus Itu Seperti Itu Berarti Allah Itu Seperti Itu Ingat Yesus Menjadi Manusia Kehidupannya Tuhan Yesus Semua Yang Dia Lakukan Itu Persis Dengan Alam Bapak Sama Dengan Alam Bapak Hidupnya Tidak Terjus Jadi Kita Lihat Tidak Ada Seorang Bisa Melihat Bapak Melalui Yesus Kita Tahu Oh Bapak Itu Kayak Apa Jadi Yesus Menyampaikan Baju Alam Sehingga Kita Semua Tahu Bapak Kita Kayak Apa Yang Begitu Mulia Begitu Suci Dan Yesus Diberihak Sebagai Anak Sulung Artinya Apa Pewaris Pewaris Disini Dikatakan Dia Yang Memegang Semuanya Maka Waktu Yesus Bangkit Dia Tidak Apa Langit Bumi Semuanya Baik Yang Di Langit Di Bumi Di Bala Pun Juga Itu Semua Kuasa Sudah Di Tangan Dia Dia Memegang Kuasa Dia Sebagai Pewaris Makanya Disebut Istilah Anak Anak Itu Mempunyai Hak Warisan Dia Berkuasa Setelah Dia Melakukan Pengampunan Dosa Penyucian Dosa Mati Di Atas Kayu Salih Selesai Tugasnya Dia Duduk Di Sebelak Kanan Alam Itu Artinya Dia Adalah Kedudukan Yang Paling Tinggi Dia Sudah Berhasil Dan Alam Alam Artinya Dia Adalah Alam Dia Adalah Alam Saudara Ini Yang Disampaikan Oleh Surat Ibrani Kita Harus Tahu Bahwa Yesus Sebagai Alam Dia Relah Turun Ke Bumi Untuk Apa Bukan Mau Cari Gadis Cantik Bukan Ini Mas Makan Mas Alam Bukan Dengan Satu Tujuan Mencintai Manusia Karena Begitu Besar Kasih Allah Maka Yesus Anak Putranya Tunggal Diberikan Pada Kita Jadi Yesus Dia Cuma Tidak Satu Tujuan Menyelamatkan Kita Relam Mati Di atas Kayu Salih Untuk Menembus Kita Jadi Saudara Kalau Kita Belajar Yesus Adalah Anak Allah Apa Kesan Kita Apa Yang Ada Di dalam Hati Kita Ada Rasa Syukur Kalau Yesus Tidak Mau Turun Ke Buni Tidak Mau Jadi Manusia Tidak Ada Pengampunan Bagi Kita Kita Seperti Orang-orang Lain Setelah Tiap Pagi Malam Berdoa Tapi Tidak Tidak Kita Kita Dapat 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 Datang Kepada Allah Dan Satu-satunya Perantara Yang boleh Menebus Dusa Kita Membawa Kita Kepada Allah Jadi Saudara Kita Harus Bersyukur Yesus Adalah Anak Allah Satu-satunya Yang Unik Kita Tidak Mungkin Seperti Maksudnya Menjadi Anak Allah Seperti Yesus Tidak Mungkin Kita Cuma Menjadi Anak Anak Allah Kita Bersyukur Hari ini Kita Boleh Memuji Tuhan Kita Bersyukur Berdoa Begini Dijawab Doanya Karena Apa Semua Jasa Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Tidak Ada Dalam Genia Kita Tidak Tau Bagaimana Berhubungan Dengan Bahkan Orang Israel Terus Mempersembahkan Korban Makanya Ibrani Dikatakan Tuhan Yesus Itu Anak Allah Dia Lebih Tinggi Daripada Malaikat Dia Lebih Tinggi Daripada Imam Besar Dia Lebih Tinggi Daripada Para Rabbi Dia Lebih Tinggi Daripada Musa Karena Musa Itu Pemunsaan Orang Israel Lebih Tinggi Daripada Semua Orang Di Dunia Bahkan Di Surga Dia Sama Dengan Allah Para Malaikat Itu Pelayarnya Dia Maka Semua Malaikat Itu Menyembah Yesus Jadi Yesus Itu Alak Yang Tertinggi Dia Adalah Maka Itu Saudara Mari Kita Bersyukur Pada Tuhan Kita Sebarkan Di Sekeliling Kita Kasian Banyak Orang Itu Lebih Saleh Daripada Kita Menurut Ukuran Manusia Menyembah Allah Hati Hati Hidupnya Yang Amu Aja Gak Berhari Bun Kasian Mereka Mereka Tidak Tahu Jalanya Mereka Ingin Kenal Allah Mereka Ingin Bisa Datang Kepada Allah Bisa Diampuni Dosanya Tidak Ada Orang Yang Memberitahkan Ini Tugas Saudara Dan Saya Kita Sebagai Anak Anak Allah Mari Kita Belajar Seperti Tuhan Yesus Rela Turun Rela Menderita Di Dunia Supaya Seluruh Dunia Temati Kenapa Allah Jadi Saudara Wayu Allah Sudah Diberikan Pada Kita Mengerti Apa Anugrah Kita Mengerti Apa Itu Keadilan Allah Kita Mengerti Apa Itu Kasih Allah Mari Kita Sedarkan Allah Yang Penuh Anugrah Allah Yang Penuh Kasih Ceritakan Pada Orang Lain Supaya Seluruh Dunia Bisa Menerima Tuhan Yesus Seperti Suhu Selamat Dan Mereka Bisa Mengenal Allah Yang Menciptakan Kita Mari Kita Masuk Bapak Bapak Yesus Terima Kasih Kehadiran Tuhan Yesus Di dalam Dunia Yang Dinyatakan Diberi Gelar Seperti Anak Allah Supaya Kami Boleh Mengerti Siapa Allah Dan Melalui Kehidupan Yesus Sungguh Sengguh Kami Melihat Bahwa Tuhan Yesus Adalah Gambar Allah Dia Adalah Allah Yang Tidak Berdosa Penuh Dengan Kemuliaan Penuh Dengan Kasih Dan Anugrah Datang Ke Dunia Sehingga Kami Mengerti Ya Tuhan Bahwa Manusia Tidak Memiliki Kasih Seperti Allah Allah Penuh Dengan Kasih Mengampuni Dosa Kami Dan Allah Itu Adil Menghukum Dosa Kami Tuhan Tolong Supaya Kami Boleh Hidup Benarnya Dapan Tuhan Berikan Kami Pengertian Tuhan Supaya Kami Tahu Siapa Allah Yang Kami Sembah Supaya Tiap Minggu Kami Menghilangkan Pengakuan Iman Rasul Dengan Suatu Hati Yang Bersyukur Dengan Suatu Hati Yang Mau Bertekad Bukan Hanya Di Gereja Menceritakan Yesus Memprolamirkan Kepercayaan Kami Tapi Di Tengah Tengah Keluarga Kami Di Tengah Tengah Saudara Family Terkenalan Kami Di Tengah Tengah Orang Tetangga Kami Tuhan Supaya Kami Boleh Menceritakan Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Allah Begitu Mengasihi Kita Sehingga Semua Manusia Boleh Selamat Malam Yesus Tolong Tuhan Suara Manusia Bukan Henti Kami Mohon Rok Putus Terus Berbicara Di Dalam Hati Kami Supaya Makin Hari Kami Mengenal Tuhan Makin Hari Terima kasih Bapak Dan Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin